Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azumardi Azra, meminta masyarakat sipil mendukung partai politik yang menolak wacana penundaan pemilu serentak 2024. Ia menyebutkan sejauh ini ada dua parpol, yakni PDI Perjuangan dan NASDEM, yang telah bersikap menolak usulan menunda pemilu 2024. Saya kira masyarakat sipil ini harus merapat kepada pihak-pihak yang tadi itu. Kita harus mendukung misalnya PDIP dan NASDEM, supaya jangan mereka sendiri, kita kasih semangat terus bagaimana caranya. Kita coba kasih semangat, kita kan juga punya kawan-kawan di partai-partai itu. Di P3 ada, di PKS ada, di PDIP ada. Ya, tinggal kita kipas-kipasi, kita dorong, kita dukung ya, supaya mereka konsisten, jangan sampai berubah lagi, pelin-pelin gitu. Wacana tunda pemilu dari tiga ketua umum partai politik, Kian mendapatkan penolakan dari masyarakat. Mereka yang mencetuskan isu tunda pemilu disebut terkena jebakan Batman. Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh tentu penentunya adalah Bapak-Bapak. Wacana tunda pemilu yang dicetus oleh tiga ketua umum parpol koalisi, yakni PKB, Golkar, dan PAN, nyatanya tak mendapat respon positif dari parpol sesama koalisi dan juga masyarakat. Sebut saja PDIP, Gerindra, Nasdem, dan P3 yang sudah tegas menolak usulan itu. Sikap penolakan partai-partai itu seolah membuat ketua umum PKB Mohaimin Iskandar balik badan. Untuk diketahui, Cahimin adalah ketua umum partai politik pertama yang mengusulkan pemilu 2024 ditunda. Soal keberhasilan, soal nanti bagaimana semua kembali kepada para ketua umum-ketua umum partai. Tentu saya hanya bisa mengusulkan, dan nanti akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh tentu penentunya adalah Bapak Presiden. Terus bagaimana dengan adanya penolakan dari setanah? Ya, terserah saja, namanya juga usul. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, bahkan menyebut pihak-pihak yang mengusulkan pemilu ditunda terkena jebakan Batman. Harusnya sejak awal mereka tahu bahwa menunda pemilu sama saja dengan menabrak konstitusi. Dan mereka-mereka yang bicara ke publik minta penundaan pemilu itu kan bagian juga yang ada di parlemen gitu. Makanya saya bilang, cobalah sebagai ketua umum partai politik tanya dulu kepada Presiden, benar nggak Presiden setuju kan gitu. Nah kalau nggak, kalau ternyata sekarang kan jelas bahwa Presiden nggak tahu soal itu, tidak tahu menahu soal itu. Artinya mereka kena jebakan Batman gitu loh. Pengamat politik kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau kedai kopi Henry Satrio menilai, pihak-pihak yang mengusulkan pemilu ditunda telah menganggap remeh para calon pemimpin selanjutnya. Usulan itu juga dianggap meremehkan intelijensia publik Indonesia. Henry juga berharap kegaduhan soal adanya penundaan jadwal pemilu 2024 segera turungkap, termasuk dugaan keterlibatan adanya unsur pemerintah dibalik gencarnya usulan penundaan pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.